Akan ya di bawah Gapura Mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke Tanah Suci Mekah Dan Madinah untuk menjalankan Ibarat Haji dan Umroh Amin Besar banget ya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di vlog saya Bagaimana kabarnya Mudah-mudahan teman-teman Selalu dimudahkan rizkinya Dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh Nah di vlog kali ini Saya bareng Kang Alman Mau ngejemput teh Penny Dan anak-anak guys Gini Semua Kang Alman Gimana Kang perasaannya ini ya Aduh Allahu Akbar Sulit diungkapkan dengan kata-kata Sampai muncrat ya Yang jelas Saya bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengabulkan doa-doa saya Yang setiap kali Saya berdoa di depan Ka'bah Memanjarkan doa Orang-orang yang tercinta dan terkasih Supaya bisa menginjakan Kedua kakinya Di Tanah Suci Mekah dan Madinah Nah anak saya ini Untuk yang pertama kalinya Laksanakan Uroh ya Kang Jadi ini sedikit Cerita bahwa Bener apa yang sering dikatakan Selama harus sampai berusaha Kenapa ya Saking bahagia ya Bahwa Haji dan Uroh itu Bukan hanya Ibadahnya orang kaya Suatu contoh nih ya Sama C It's different Saya Sebenarnya Kalau Kalau dari segi uang Untuk mengumrohkan Anak-anak saya Dari dulu sebenarnya Bisa aja Saya Tapi Ada aja jalannya Ketika Allah belum memanggil Ya betul Nah makanya Abdur jangan patah semangat Berdoa terus Berdoa itu Sambil disebut Disebutkan namanya Nama lengkapnya Di depan Multazam Apa yang kita inginkan Di depan Multazam itu Insya Allah Dikabulkan Walaupun bukan Saat itu juga Di Waktu yang akan datang Tapi kalian harus yakin Karena piyakinan mengalahkan segalanya Gitu loh Dan Alhamdulillah Hari ini tuh luar biasa Masya Allah Dan terima kasih banyak juga Ke teman-teman semua Bahwa Ada doa Dari saya Dari teman-teman Ya pada intinya Saya mendoakan teman-teman Dan teman-teman Mendoakan Balik juga Balik juga ke saya Mendoakan hal-hal yang baik Nah jadi seperti itu Senang banget Saya sekarang mau ngejemput Anak dan istri Dan Luar biasa ya Seperti mimpi yang Jadi kenyataan Wah Bahagia banget Tengahnya kan ya Allah Jadi Ketika kita punya Uang Jangan dulu Keliling kemana-mana Datang aja dulu Kesini Insya Allah Allah Ganti Allah Lipat Gendakan Begitulah Iya betul Saya ini Bawa Abdur Hijrah Ke kota Mekah ini Dilihat dari Perkembangannya Abdur Terjadi Jedak Seperti jalan di tempat Nah Saya ini Gak mau Abdur ini jalan di tempat Apalagi Abdur Punya potensi kan Jangan patah semangat Dan Tidak lupa juga Mumpung sekarang Saya masih berada di tanah halal Mendoakan Seluruh Subscribernya Abdurrahman Akam Dan Penonton setia alman Muliana juga Mudah-mudahan Bisa secepatnya Bisa secepatnya Allah panggil Untuk datang ke Tanah Suci Mekah Dan Madinah Untuk menjalankan Ibadah Haji dan Allah Amin Nah tadi bukan di tanah halal Kita masih di tanah haram Kang ini Iya Sekarang masih di tanah haram Maksudnya Iya Nah sebentar lagi Kita akan melewati Pembentasannya Coba lihat Kemarin itu Di sana rumputnya Allah Sekarang udah Menguning Menguning sekarang ya Kemarin itu keren banget Di sini pemandangannya Tuh Lihat Kelihatan Lihat guys Ini kalau Waktu Menghijau Mantap lang Kesini ya Ini sampai Kayak lapangan bola Iya ini Tuh Lihat Masya Allah Ini kalau ada orang lempar ini Api ya Ngelempar puntung Iya puntung lang Nyalain itu Nyalain Ketemu Berpisah dengan istri Berapa bulan ya Berapa bulan Baru ada 8 bulan ya Ada 8 bulan ya Ada sekitar 8 bulan Alhamdulillah sekarang ketemu lagi Di Tanah Suci Dan ini Momen yang Seperti saya Waktu pertama pulang ke Indonesia Gimana sih Iya Menyenangkan Menyenangkan banget Hal-hal yang menyenangkan Gini tuh Jadi Menginspirasi Banyak orang Jadi Pada intinya gini Dur Hidup itu Harus yakin Bahwa tidak selamanya Hidup itu Penuh dan larut Dengan kesedih Hadihannya Iya Jadi Allah juga berikan Kesenangan yang Tiada Tara Di hari ini Wah Semuanya Saya Disini Apa Mengatur emosional saya Bahwa mobil tuh Pengen ngebut Tapi Pengen cepat-cepat Nyampe Iya Harus hati-hati Kangen saya sama si Dedo Lucu-lucunya dong Iya Pasti Siapa tahu Dedo bisa jalannya Disini Bentar lagi juga jalan Sekarang udah Setahun lebih ya Kalian Iya Satu tahun lebih Dan saya mau Bawa Dedo kesini tuh Memang Kata dokternya Lebih baik kita Nunggu satu tahun aja Iya Dokternya Dedo Alhamdulillah Sekarang Dedo udah Satu tahun lebih Sekarang Dedo tuh Sebenernya udah bisa jalan Cuman males aja Kamu belum pernah ketemu Belum Belum Saya Sama Tepenny Belum pernah Sama Teahda Sama Teahda Sama Kakang Terus sama Cece Anak saya udah Setingginya kayak kamu Tinggi-tinggi Apalagi nanti Dedo nih Kakang udah keliatan Sama aja ini Abuy aja Kakang kan Kalau Kakang itu Seumuran anak saya Kang Iya Tau enggak Anak saya kan baru SD ya SD Sebenernya Kayaknya seumuran Cuman karena Kakang itu Mundur satu tahun Waktu aktif-aktifnya Kakang Hyperaktif Memang Ya paling beda Satu tahun lah Iya kurang lebih Sekarang kan anak saya Yang nomor Kakang berapa tahun Kakang? Nggak tahu Lupa sih 12 ya? Kurang lebih lah 12 berarti ya Saya kalau ditanya gini Nur Anak nomor satu Lahir bulan apa Tanggal berapa Nggak hafal sih Nggak hafal Terus Bahkan ulang tahun Isi saya aja Nggak hafal sih Nur Sama saya juga sering lupa Ya yang harus kita ingat itu Justru kewajiban Kewajiban terhadap Istri Nah sebentar lagi kita Memasuki Gepura guys Kebura Al-Quran ya Dan lihat di sebelah kanan kita Proyek MBS ini Bikin kota lagi disini Ini pembuatan Apa ya Kayak perumahan Perumahan Lihat tuh Villa 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 dobleks Kayak gitu Nur Kalau menurut saya sih Ini pinggir jalan Kalau bisa mah Padang pasir aja ya Pemanangannya tuh Gimana gitu guys Sudah mulai jadi Sebagian Nah ini Nah ini Gepuranya guys Dan Madinah Dan Madinah Untuk menjalankan Ibar Haji dan Umroh Amin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Amin Besar banget ya Masya Allah Alhamdulillah kita udah lewat Nah sekarang Waktu menunjukkan Jam 5 Jam 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 Terkecuali Terkecuali Gak ada keliatan Unta ya Sudah sore Pulang entah itu biasanya dia dari pagi ini kita masih ada di tanah haram iya nanti lagi kita ngelewati berbatasan ya dan kembandangannya itu tapi masih mulus mantep ya jadi biasanya petrolhead kayak gitu untuk orang yang suka koleksi mobil-mobil tua mobil antik itu tahun tua loh tahun sembilan tahun dua ribuan lah tahun sembilan tahun dua ribuan ini kita akan melewati perbatasan perbatasan guys perbatasan tanah agak beklah karena matahari jadi depan halal ya iya betul nah tuh lihat mataharinya besar banget guys tuh jeda 55 km lagi katanya guys ini perbatasannya guys ini mobil loh habis dicuci kayak habis dijelatiin iya cuci bangkali ini gak bener nah ini perbatasan aja guys kita masuk ke tanah tanah halam jadi sholat di sini jadi sholat di sini jadi kanan kita ini ada apa coba dulu mana kanan kita oh yang di sini museum ini museum apa museum alamudi iya yang kemarin kita lewat sini nih wih ada beruang segala macam aneh ya masih ada tapi pada jamaah umroh dan itu masuknya tinggareo oke guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian nanti dilanjut lagi di part berikutnya karena saya akan bikin beberapa konten ya iya pokoknya terima kasih banyak dan doa saya buat teman-teman semuanya mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya Allah mudahkan segala urusannya nanti bisa cepatnya melaksanakan pada hadiah oke siap dur langsung tayang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe